Good morning students, welcome back to English class for grade 2 Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk kelas 2 Hari ini hari selasa tanggal 30 Maret 2021 Kita kembali melanjutkan pelajaran kita di lesson 7 Yang judul temanya adalah Where is the shop? Dimanakah tokonya? Nah khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang Kalimat-kalimat perintah yang pasti berkaitan dengan Tempat umum Nah nanti ada 4 kalimat perintah Silahkan simak ke 4 kalimat perintah berikut ini Baiklah anak-anak, now please open your book page 97 Bukalah bukumu halaman 97 Listen and do Go to the shop Baiklah anak-anak, kalimat perintah yang pertama adalah Go to the shop Go berarti pergi, to berarti ke Sedangkan shop adalah toko Jadi jika digabungkan menjadi pergilah ke toko Pay the candies Lalu kalimat perintah yang kedua adalah Pay the candies Pay the candies Pay berarti membayar Sedangkan candy adalah per-permen Jadi jika digabungkan menjadi Bayarlah permennya Get some candies Get berarti mendapatkan Sedangkan some artinya beberapa Sedangkan candies adalah per-permen Jadi jika digabungkan menjadi Dapatkan beberapa permen Eat the candies Selanjutnya adalah Eat the candies Eat the candies Eat berarti makan Sedangkan candy adalah per-permen Jadi jika digabungkan menjadi Makanlah permennya Oke